Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya Malapata kebencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke Kemarin saya dapat whatsapp Daripada kawan-kawan sekalian Yang ada di grup fans clubnya Cak Mujib ya fans club ya kan Nah Ada berita saya juga kaget sih sebenarnya Seorang yang pernah kita react Ya di Video sedekah Sedekah kalau tidak silap Dan beliau adalah pemeran utamanya Yaitu Adibah Nur Dan Allahu Akbar banyak sekali istilahnya Yang Yang apa namanya ya Merasa kehilangan Dan merasa Gak percaya gitu Kok cepat banget Dan saya juga sempat Memang gak percaya gitu Karena sehat-sehat saja Kita lihat seperti itu Dan Allahu Akbar Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Ampunan Memberikan Tempat yang mulia Di sisinya Dan juga Dicucuri rahmat Amin amin ya rabbal alamin Nah disini mari kita Terlebih dahulu Kirimkan al-fatihah Sebelum menonton video Lebih lanjut ya Kirimkan fatihah Kepada Al-Marhumah Adibah Nur Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Beliau Sebagai Kekasihnya Dan dimasukkan Kedalam syurganya Al-Fatiha A'udhu Bilahi Minash Shaitan Al-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Iddin Iyaka Naxbud W'Iyaka Nasta'in Iyaka Ihdina Sirat Al-Mustakim Sirat الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Oke guys disini kita lanjut ya Kita akan menonton sebuah video Ini daripada channel Durian Merah Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe Disini ada Dua ustadz Yang dedahkan ini mengenai Adibah Nur, apa yang berlaku buat ramai sebab Ustadz Kazim Ilyas Dan juga Ustadz Wadi Anwar So join kita tengok videonya Let's go Ustadz Kazim berkongsi satu hal Di mana dia terasa malu dengan Aliyah Rahman Adibah Nur Ini perkongsiannya yang menyentuh hati Seketika itu, Ustadz Wadi Anwar Mendoakan yang terbaik buat beliau Bila kita mendengar kematian Sedara-sedara kita Sahabat-sahabat kita Kenalan-kenalan kita Menimbulkan satu keinsafan kepada kita Betul, betul Berapa hari yang lepas Pelakon Allah Yarham Hamid Burka Allah Kemudian Ada seorang ustaz Yang juga merupakan seorang doktor perubatan Ya, doktor Jamno Mulkan Azhar Mulkan Juga telah kembali Ke Rahmatullah Dan yang terbaru Penyanyi pelakon Allah Yarham Siti Apa nama Adibah Nur Adibah Nur Yang kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah Kepada mereka yang telah Mendahudui kita Mudah-mudahan Pahala kita membaca surah tadi Kita hadiahkan kepada Apa nama Arwah Mudah-mudahan Ruh mereka Dicucuri Rahmat Amin, amin Diberkati Ditempatkan bersama dengan Orang-orang yang beriman Innalillah wa innalah Innalah wa innalah Cuma Bila berlaku kematian Kepada Al-Marhum Al-Marhumah Adibah Nur Ya, satu Tamparan Bagi saya lah Secara Peribadi saya Ya, sebab Kita kenal Allah Yarham Ataupun Allah Al-Marhumah Ini seorang yang sihat Ya, sebelum ini Kita tengok Dia kaca TV Dan sebagainya Duduk sihat-sihat Tiba-tiba Badannya agak Kurus Dan Semalam Beliau kembali Ke Rahmatullah Saya rasa Tamparan bagi saya Sebab apa Sebab Saya malu Sebenarnya Malu dengan Allah Malu Dengan Al-Marhumah Sebab Dia sakit Seorang pun tak tahu Betul Ada yang tahu Tapi dia beritahu Jangan beritahu Dia tak cerita Pada orang yang dia sakit Allah Tiba-tiba Bila dia meninggal Baru orang tahu Kesakitan yang beliau alami Sabarnya Al-Marhumah Berbeza dengan Saya ni pulak Satu dunia Saya tahu Satu dunia Orang tahu Saya ni sakit Jadi saya ni Belum jatuh lagi Orang yang sabar Macam Allah Ya Rahmat Adibah Noh tu Dia sabar Dia senyap Dia tutup mulut Dia tak beritahu Pada orang Masya Allah Bahan Allah Hebat Ya Dia merahsiakan Tadar Ataupun tahap Kesihatan Mudah-mudahan Allah Tempatkan ruhnya Bersama dengan Amin Jadi ni pengajaran Bagi saya Iaitu Sabarlah Bila sakit Nak buat macam mana Tuan-tuan Saya pun tak nak Jadi cerita sakit saya Ni jadi viral Tapi nak buat macam mana Jadi pengajaran Pada saya Sakit simpan Rahsia Kalau Al-Marhum Boleh simpan Sakit dia Sampailah hari Kematian dia Baru orang tahu Jadi kenapa Saya tak boleh Tiung dia Masya Allah Kalah Di situ kalahnya kita Tuan-tuan Kalahnya saya dengan Al-Marhumah Mudah-mudahan Allah tempatkan Ruh Beliau bersama dengan Orang yang beriman Diterima segala Amalan terbajikannya Durjannah Berdaus Tapi tak salahkan Ustaz Kalau kita beritahu Sakit kita pada orang lain Taklah salah Pada orang yang rapat Dengan kita Dan sebagainya Ataupun orang yang Boleh membantu kita Tak salah pun Tapi Saya nak cerita Tentang Mungkin di situ Ujian Saya Kurang sabar Agamanya Al-Marhum Cukup sabar Cancer Itu tuan-tuan Masya Allah Amin Amin Semoga Allah Mengampuni Dan merahmati Arwah Kak Adiba Dan juga Abang Mujahid Kami mengaminkan Da'u Sawadi Anwar Malaika Berdua Kebetulan Saya Dan beberapa Rekan Selam Diti Berada Amin Amin Al-Fatiha 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 A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Dumpa doktor Pakar pada Minggu lepas Dan doktor Dah keluarkan Rupanya Yang bengkak tu Ialah darah Bukannya Cecair Bukan Ibiza Bukan-bukan Dia darah Bila dah tarik Baru darah Dan doktor pun Tak sangka Dia adalah darah Dan tak berapa lama Selepas ditarik Keluar Darah tu Dia bengkak semula Dia 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 bengkak semula Seperti Dia balik lah Okey Tapi tak sakit Dia tak sakit Cuma Kita rasa tak selesalah Berhadapan dengan orang Cuma saya takut Muka saya Makin teruk Muka saya Sebab doktor cakap Baru ni Muka saya ni Dah macam Dah mati tau Pementensi dia Dah habis Dah habis dah Jadi Dia takut Muka saya tak dapat Dia selamatkan lagi Itu saja Allah Itu yang Dia susah hati Dan Dia suruh saya Menjalani biopsi Ambil Daging-daging ni Tisu ni Ambil tisu ni Kenapa kulit saya Dia macam ni Ini bukan Enzima Ini bukan Psorisis Ini bukan Allergy Dia kata ini Bukan jerawat Macam mana Muka sepertipu Boleh jadi hitam Ini macam Orang sudah mati Saya diam Sajalah Ya Kalau saya cakap Dekat dia Benda-benda lain Dia bukan tahu pun Dia bukan Islam Kan Antak dia lah Cuma dia Timbulkan Itu persoalan Dia takut Muka saya Tak dapat Diselamatkan lagi Makin merebak Dia akan hitam Keseluruh muka saya Jadi kalau pada Masa itu Memang Saya nak buat live Macam ni pun Saya tak nak Mungkin saya duduk Di rumah Duduk atas Tika semayang Nak mati Sebab Muka pun dah Diterukkan begitu Sekalian Bagaimana nak Istiqamah dalam Bersedekah Takut Tanpa harta Kurang Bagi Jangan Kedekut Jangan Kedekut Bagi Saja InsyaAllah Allah tak Sesiakan Pemberian kita Sekarang Sekarang Kalau saya cerita Pula Nanti kalau Saya cerita Teriak Pula Penyakit Kita ni Payah Saya punya Perangai Saya tuan-tuan Apa yang ada Dalam poket Saya Itulah yang Saya bagi Sebab tu Saya biasakan Letak duit Seringgit je Kalau letak 50 kan 100 kan Payah kan Letak Letak je Bekeping-keping Letak Jumpa orang Saya bagi Jumpa orang Bagi Adakah Kita akan Jadi miskin Tak Saya mungkin Tak ada harta Tapi saya Ramai kawan Saya ramai Kaya sahabat Saya kaya Daripada Orang yang Bantu saya Saya kaya Dengan doa Daripada orang Yang ni Yang saya bersyukur Bila saya sakit Ramai sangat Yang bantu Doktor-doktor Bantu Pengamal Perubatan Bantu Doa-doa Ubat-ubat Yang dikirim Jom kita bersedekah Itu Pengalaman saya Ya Pengalaman kita Jadi jangan Tuan-tuan Malu-malu Untuk bersedekah Jangan malu Untuk bersedekah Saya punya Prinsip saya Dengar ni Tuan-tuan Kalau boleh tulis Prinsip yang Tuan-tuan Kena pegang Kalau orang itu Kita tidak boleh Jadikan sahabat Maka Jangan jadikan Dia musuh Ustaz Boleh bagi tips Untuk istiqamah Dengan ibadat Harian Tips dia Ialah Bayangkan Kita mati Besok Betul Bayangkan Besok Kita mati Kita bersungguh-sungguh Malas pun Kita Malas pun Kita akan Buat Sebab kita Takut mati Kita Besok sampai Oke Dengan penyakit dia Dan hanya dia Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tahu Allah Mungkin orang-orang Dekatnya juga tahu Akan tetapi Semua orang Takkan tahulah Dan Apabila kita Sakit Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Mengampuni Setiap dosa-dosa kita Allahu Akbar La ilah Allah Dan Ustaz Wadi Anwar Tadi Menghadiahkan Al-Fatihah Dan juga doa Bersama Kepada Kak Adibah Dan juga Kawan-kawan Yang sudah Mendahulunya Semoga kita Termasuk orang-orang Yang sabar Mengambil pelajaran Daripada Kak Adibah ini Dan juga Ada Kejadian yang Sangat-sangat Bagus sekali Juga yang Saya alami Yaitu Tetangga saya Juga Dimana Beliau ini Sakit Cancer Stadium Akhir Kan Tapi Anak dia Orang tua Dia semua Tak tahu Hanya dia Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin dengan dokter Saja yang Tahu Allahu Akbar Dan baru kemarin Juga meninggal Mari kita Hadiahkan Fatihah Kepada beliau Semoga Ditempatkan Ruhnya Di sisi Yang mulia Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Diberikan ampunan Diterima Amal ibadahnya Dan juga Dimasukkan Kedalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kirimkan Pahala Fatihah ini Kepada beliau Al-Fatihah A'udhu Al-Fatihah 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 Amin Terima kasih teman-teman semua Yang sudah nonton video ini Sampai selesai Terima kasih banyak Dan terima kasih juga Buat teman-teman semua Yang senantiasa Menyokong saya Dan doakan Saya agar Supaya tetap istiqamah Dan juga keluarga saya Dan juga Saya doakan Kawan-kawan sekalian Semoga senantiasa Diberikan kesehatan Dan juga Kenikmatan yang sangat besar Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih apabila Ada salah kata Mohon dimaafkan Dan yang terakhir Saya khususkan kepada Keluarga Ka Adi Banur Semoga senantiasa Diberikan kesabaran Diberikan ganti Yang lebih besar Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Amalkan doa Yang diajarkan oleh Baginda Nabi Muhammad S.A.W Allahumma jurnah Fi musibatina Wakhluflana Khairan Minha Saya turut berduka cita Atas meninggalnya Ka Adi Banur Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menempatkan Di sisi Yang terbaik Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Saya ucapkan Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala 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 Subhanahu wa ta'ala